Halo guys Iya, apa Riz? Kenapa Riz? Ada apa? Iya, tadi katanya Alvina mau kasih tau sesuatu, barusan dia nge-chat aku soalnya Ada yang jenong guys, mau tau nggak? Mau Mau, mau Mau Nih, aku share deh, kalian lihat ya Iya, iya, berarti nya kamu beto Sama Aku juga sama Halo? Halo? Halo guys? Oh iya teman-teman, maafin nih, pulsa kita-kita pada abis Jadi aku langsung jelasin aja ya, apa sih yang jenong itu? Nah, yang jenong ini adalah ikan lohan Dari hasil diskusi, klasifikasi pada ikan lohan yaitu, gimana Pijar? Klasifikasi dari ikan lohan itu sendiri yaitu, kingdomnya Animalia, Pilum, Chordata, Kelas, Actinopterygi, Ordo, Perciformes, Pamili, Ciclidae, Genus, Amphilopus, dan nama spesiesnya yaitu Amphilopus, Trimaculatus Untuk morfologi pada ikan lohan Untuk morfologi pada ikan lohan pada umumnya, ikan ini memiliki bentuk ekor yang sama seperti ikan mujair Lalu, memiliki benjolan di kepala Dan pada dasarnya, ikan lohan jantan memiliki benjolan yang lebih besar daripada betina Selain itu, memiliki warna yang mereka ragam Lalu, ikan lohan juga identik dengan bintik-bintik kecil seperti mutiara di seluruh tubuhnya Mempunyai sirip yang lebar Bibir ikan ini terlihat lebih monyong Dan hampir semua ikan ini memiliki sisik yang warna hitamnya memanjang pada tengah ikan Oke, sekarang kita bahas tentang ciri khas dari ikan lohan Nah, jenis ikan hias dari air tawar ini memang banyak menggemarnya Nah, sangat unik dengan ciri khas yaitu menjolan di kepalanya yang sering dinamakan jenong atau kepala nong-nong Nah, ciri khas yang satu ini memang menjadikan ikan lohan ini berbeda dengan ikan hias lainnya Padahal keunikannya tidak hanya terletak di jenongnya saja Ada juga hal yang menarik pada perhatian dari para penghobi Mulai dari warna lohan yang memiliki banyak varian Yang menarik dan cenderung berubah-ubah seiring dengan perkembangannya Jika memelihara sejak kecil, bisa dilihat perubahan warna yang menarik Sisiknya yang mengkilap, layaknya mutiara dan memiliki banyak corak sekujur tubuhnya Mulai dari ekor, sirip, badan, hingga kepala Ikan asal tewan ini juga diperlihara karena dipercaya bisa membawa hoki Nah, sama halnya dengan ikan-ikan lain Ikan lohan juga bernafas dengan mengambil oksigen yang terlalut dalam air yang mereka alirkan melewati insang Mereka tidak mampu hidup lebih dari beberapa menit di luar air Proses respirasinya yaitu Yang pertama, pada waktu mulut ikan membuka, air masuk ke dalam ronga mulut Lalu tutup insang menutup dan air kemudian mengalir melalui insang Selanjutnya, air tersebut disaring terlebih dahulu oleh rigi-rigi pada lengkung insang Sebelum kemudian masuk ke insang Untuk sistem pencernaan pada ikan lohan Sama halnya dengan ikan-ikan lainnya Yaitu terdiri dari dua bagian Yang pertama, saluran pencernaan atau yang disebut dengan traktus digestifus Dan yang kedua, yaitu kelenjar pencernaan atau yang sering disebut dengan glandula digestoria Saluran pencernaannya itu mulai dari muka sampai belakang Saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, rongga mulut, paring, esophagus, lambung, pilarus, usus, rektum, dan anus Sistem ototikan membalut rangka dan memberi isi pada tubuh ikan Kontraksi mio merah satu dengan yang lainnya menyebabkan tubuh ikan menjadi meliuk-liuk pada saat berenang Warna ototikan yaitu kemerahan karena daging mengandung mioglobin dan hemoglobin yang tinggi Dan bersifat prooksiden serta kayakan lemak Mioseptum adalah bagian jaringan ikat yang membatasi antara miomer yang berurutan dan berfungsi untuk mengikat dan menyatukan miomer-miomer tersebut Miomer tersusun mulai dari tengkorak hingga pangkal ekor Setiap miomer terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial dan bagian ventral yang disebut epaksial Kedua bagian tersebut dibisahkan oleh jaringan ikat yang disebut horizontal skeletogenus septum atau muskulus lateralis superficialis Jaringan tersebut merupakan jaringan yang melekatkan antara muskulus dan integumen Sebagai ikan hibrida yang dirawat dan dibesarkan secara artifisial, maka lohan belum pernah hidup di alam liar Malaysia menjadi tempat perdana perkembang biakan ikan tersebut Hasil pembibitan pertama yang beredar di pasaran diberi nama huwa lohan Ikan ini dibesarkan sekitar tahun 1998 Di waktu itu eksistensi huwa lohan sangat populer Sementara lohan zaman sekarang yang terkenal yaitu Kamva, Red Dragon, Kamalau atau Golden Monkey, Thai Silk, Zenzu, Red Texas, dan Gold Flower Horn Sub indo by broth3rmax